Kementerian Perhubungan tegak menyiapkan peraturan di sektor transportasi untuk menindaklanjuti aturan larangan mudik yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo per tanggal 24 April 2020 mendatang dan peraturan ini akan berlaku bagi semua moda transportasi penumpang, kendaraan, pribadi, dan juga sepeda motor. Dalam keterangannya kepada media, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati menyatakan ada beberapa poin utama terkait larangan mudik yang telah diumumkan Presiden. Di antaranya, tidak akan dilakukan penutupan jalan tol selama peraturan larangan mudik diberlakukan. Peraturan Menteri Perhubungan ini akan berlaku bagi semua moda transportasi penumpang, kendaraan pribadi, dan juga sepeda motor. Larangan ini akan diberlakukan untuk daerah yang sudah berstatus PSBB dan zona merah. Kemudian yang kedua, larangan ini akan berlaku untuk semua angkutan umum penumpang maupun kendaraan pribadi dan juga sepeda motor. Larangan tidak berlaku untuk angkutan logistik atau angkutan barang yang dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar masyarakat. Yang ketiga, tidak akan dilakukan penutupan jalan tol yang ada adalah pembatasan yang dikhususkan untuk angkutan logistik. Kementerian Perhubungan memastikan transportasi umum di wilayah Jabodetabek akan tetap berjalan. Hal ini dikarenakan sebagai bentuk upaya dalam memfasilitasi masyarakat yang bekerja di perusahaan yang mendapat pengecualian selama aturan PSBB diberlakukan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, INews melaporkan.